Pemirsa pas CPM Prof Jawa Barat mendukung penutupan PONPES Al-Zaitun, Kementerian Agamakan Wil Jawa Barat menyiapkan mitigasi untuk menyelamatkan 5.000 lebih santri di PONPES Al-Zaitun. Meskipun demikian, Kemenang Jabar masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait dengan nasib dari pondok pesantren yang dipimpin oleh Panji Gumilang tersebut. Kemenangkan Wil Jawa Barat mencatat jumlah santri di PONPES Al-Zaitun pada periode 2022-2023 diantaranya Santri Madrasah Ibn Tayyah sebanyak 1.289, MTS sebanyak 1.979, Madrasah Aliyah 1.746. Dari jumlah tersebut, total ada 5.014 santri yang menempuh pendidikan di PONPES Al-Zaitun. PLH Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat mengatakan, jika pemerintah pusat memutuskan untuk menutup Al-Zaitun, Kemenang Jabar berencana memindahkan Santri Al-Zaitun ke beberapa PONPES di wilayah Indramayu. Meski demikian, hal tersebut harus tetap menunggu keputusan pemerintah pusat dan sebelumnya Gubernur Jawa Barat mendukung penuh rekomendasi MUI Jawa Barat untuk menutup PONPES Al-Zaitun. Meski demikian, Pemprov Jabar juga meminta Kemenang Jabar turut memberikan solusi untuk menyelamatkan tribuan Santri Al-Zaitun. Prinsipnya bahwa pembelajaran itu tidak boleh berhenti. Yang kedua, tidak boleh merugikan anak didik atau Santri. Sehingga proses pembelajaran itu harus terus berjalan. Kita, Kemenang Agama itu, diberikan tanggung jawab untuk penyelamatan di bidang pendidikan. Kita masih dalam membahas mitigasi saja. Jadi kita harus punya langkah-langkah dan kesiapan-kesiapannya seperti apa. Nah, kita juga kan belum tahu ya nanti proses selanjutnya, kelanjutannya misalnya apakah terus berjalan misalnya, ataupun ada pembukuan misalnya, atau bahkan mungkin ada pemburan, kita juga belum. Sampai jumpa di video selanjutnya.